KOPDA AHMAD NOFRIZAL Proses evakuasi 8 orang korban jatuhnya helikopter di hutan Bukit Tamiay, kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Selasa tanggal 21 Februari tahun 2023 sepertinya menjadi salah satu momen yang tidak akan dilupakan Kopda Ahmad Nofrizal. Bagaimana tidak, selain menjadi salah satu anggota tim SAR yang ditugaskan mengevakuasi Kapolda Jambi Irjen Polrus di Hartono melalui udara, aksinya mengawal Jenderal Bintang 2 itu pun berlangsung menegangkan. Anggota TNI AD yang bertugas di Batalion Komando 462 Kopas Gat Pekanbaru ini sempat berputar-putar kencang di udara bergelantungan mengawal Kapolda Jambi. Aksi heroiknya pun sempat viral di media sosial dan mendapat becak kagum serta banjir pujian dari netizen. Sebab, dengan situasi yang sangat berbahaya dan penuh resiko itu, oleh Kopda Ahmad Nofrizal mampu diatasi. Dengan kegigihannya, dia berhasil membawa Kapolda ke atas helikopter Superkuma milik TNI AU yang terbang di atas ketinggian sekitar 27 meter. Kopda Ahmad yang saat itu bersama 6 orang termasuk komandan dalam helikopter Superkuma, diperintahkan untuk melakukan evakuasi Kapolda Jambi dari bawah. Mendapat perintah, dengan sigap dia langsung turun dari helikopter dengan menggunakan tali sling baja yang dikaitkan ke helikopter. Sesampainya di bawah, sang prajurit langsung menyeting drakbar kuning tersebut dengan bobot tubuh Kapolda. Setelah dianggap siap, barulah proses evakuasi dilakukan secara perlahan dengan terus melakukan komunikasi. Saat mulai ditarik, Kopda Ahmad Nofrizel pun bergelantungan di sisi drakbar menemani Kapolda Jambi. Awalnya putaran masih cukup pelan saat drakbar mulai ditarik ke atas. Namun drakbar makin berputar kencang seiring posisi makin tinggi dan makin kencang saat mendekati helikopter. Dalam video beredar yang diambil dari dalam helikopter, terlihat Kopda Ahmad Nofrizel terus berpegangan erat dengan tali drakbar. Saking kencangnya putaran itu, tubuh prajurit TNI itu sampai terlihat seperti baling-baling. Selain sebagai seorang penerjun, Kopda Ahmad Nofrizel ternyata juga seorang timsar. Itu sebabnya ia sama sekali tak menemui kesulitan saat melakukan proses evakuasi Kapolda Jambi Irjen Rus di Hartono.